Si Ria Ricis diambekin seminggu, terus pas Ria Ricis transfer ke lakinya 500 juta, baru dia ramah. Tapi tetep aja kayaknya gak bisa diajakin ngobrol sama Ria Ricis. Lah lakinya gak punya duit lu ngapain aja emang? Hola netizen yang tercinta. Nama Ria Ricis mendadak ramai diperbincangkan. Belum lama ini Ria Ricis diberitakan telah bercerai dari tekurian. Kehebohan pun terjadi di media sosial antaran beredarnya isi putusan cerai yang diduga atas nama Ria Ricis. Dalam putusan cerai dari makamah agung yang viral di media sosial tertulis sejumlah alasan kenapa pada akhirnya keduanya bercerai. Salah satu yang jadi sorotan netizen yang budiman adalah tekurian mendiamkan istrinya hingga satu minggu lamanya dengan alasan tidak punya uang. Netizen yang berbakti pun banyak yang memberikan dukungan kepada Ria Ricis karena dianggap sudah kuat menghadapi persoalannya. Tidak sedikit pula netizen yang budiman menjadi berkaca dan belajar untuk memilih pasangan yang ideal. Salah satunya yang bisa menjadi teman cerita. Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku bacalah semalam ya fakta-fakta perceraian si Ria Ricis itu. Nah jadi ada satu ketika si laki gak tau diri ini komplain. Ngeluh dia perihal dada si biniknya itu yang rata. Kan anng yang emosi aku denger ya. Eh kau denger nih ya, kalau emang dia bukan tipe kau, kenapa kau baru ngeluhnya sekarang pas udah nikah, pas udah beranak? Sana dari awal aturan kau cari calon binik yang di sana di luar sana yang sebesar tabung gas pun ada. Kenapa sekarang baru kau ngeluh, kau hina pula dia dadanya rata? Ini buat laki-laki ya di luar sana, gak usah pernah kalian body shaming binik kalian. Masalah fisik yang udah ada bawaan dari awal kalian nikah, sampai setelah nikah pun memang kayak gitu adanya, gak usah kalian komplain. Memang gak terima kalian, gak tipe kalian, gak selera kalian, kenapa kalian mau nikahi dia? Dengan pas udah nikah itu kalian ngungkit-ngungkit. Kan gila kalian. Gua lagi gabut banget terus gua ngebaca tentang gugatan cerahnya Ria Ricis. Coba lu menikah tapi semua orang ikut campur dalam urusan rumah tangga lu. Daripada mertua, kakak ipar, lu diserang secara mental dengan perkataan-perkataan dia ya ampun. Padahal orang-orang selalu bilang carilah cowok yang sayang banget sama orang tuanya. Tapi kalau konsepnya udah kayak gitu ya gimana? Moodnya lagi gak baik, dikasih duit baru baik. Komunikasinya juga kurang banget, bayangin lu pacaran aja komunikasi kurang, berantem putus apalagi nikah. Sampai tuh Ria Ricis kasihan banget gak punya temen bicara. Lu bayangin lu nikah feeling lonely. Lu pacaran aja feeling lonely, tersiksa banget gak sih? Menurut gua aja bercandaan mengenai fisik aja itu terlalu berlebihan. Ini suami lu sendiri yang ngatain lu sampai lu insecure. Dia hampir kepikiran implant, hampir kepikiran yang aneh-aneh. Lu bayangin dia jadi seorang ibu, dia harus kerja, dia harus ngurus ini itu. Terus dia di rumah juga gak dapat kasih sayang. Gak tau juga mau cerita ke siapa, feeling lonely, capek. Gua rasa bukan hanya Ria Ricis ya yang mengalami kejadian kayak gitu. Mungkin banyak banget pernikahan yang kayak gitu gak cocok sama mertua, suaminya niluk banget sama istrinya. Banyak lah. Memang pada dasarnya anak laki lagi tuh selalu milik ibunya. Tapi kalau misalnya udah nikah, konteksnya lu udah berumah tangga, lu harus menghargai istri lu. Apapun yang dilakukan ibu lu harus dikomunikasikan dengan istri lu. Dan disitu juga gua liat walaupun Ria Ricis kaya banget gak bikin mertuanya pro sama dia. Gak bikin dia bahagia. Tapi dari putusannya tuh gua bisa liat kayak memang suaminya belum siap nikah terlalu cepat apa. Karena dia masih pro banget ke ibunya. Memang dia harus membela ibunya gitu lu dari depan ibunya. Tapi di belakang nih sama istrinya. Ya harusnya dia juga bela istrinya ya pintar-pintar lu lah. Sakit hati gua baca putusannya. Asli ya, gua pas ngebacain gitu laporan dari penggugat dan terdugat atas kasus dari kak Ria Ricis gitu. Gua giling-giling kepala cuy. Gua ngabong cuy, giling-giling kepala cuy. Lu tau temen-temen gua nih yang cowok-cowok nih kan gua tanya ya. Eh bre, ini Ria Ricis ada lagi aja kasusnya ya kan. Kenapa-kenapa katanya gitu. Eh ini menurut lu deh ya, ini menurut lu nih. Lakinya itu ngambek cuy. Iya kan. Si Ria Ricis diambekin seminggu. Terus pas Ria Ricis transfer ke lakinya 500 juta. Baru dia ramah. Tapi tetep aja kayaknya gak bisa diajakin ngobrol sama Ria Ricis. Lakinya gak punya duit lu ngapain aja emang. Maksud gua kan gini ya. Misalnya lu punya istri nih. Istri lu itu kalau yang gua pelajarin ya dalam rumah tangga temen-temen gua gitu ya. Misalnya gini deh. Istri lu nih bisa nyari duit gitu. Maksudnya lebih baik lah dalam nyari duit gitu. Rejekinya lebih besar dalam bentuk keuangan tuh yang didapat dari istri lu gitu. Dibandingkan sama gajinya suaminya gitu kan ya. Ini temen-temen gua nih. Itu rata-rata. Mereka itu berusaha membantu istrinya lu cuy. Iya. Jadi kayak rumah tangganya tuh saling bantu gitu antara istri dan suami gitu. Jadi istri gak dibiarin sendiri. Lah ini Masya Allah ya. Gua baca ininya bre. Apa namanya. Surat laporan yang gua geleng-geleng kepala cuy. Ada laki begitu ya. Dikasih 500 juta. Baru dia. Baik. 500 juta loh cuy. Itu kan duit. Itu bukan bulu ketek. Terus yang kedua nih. Ria Ricis itu dianggap sebagai mantu yang pelit. Amah mertuanya. Masya Allah. Kata gua ya. BM banget lu. Kata gua. Lu bayangin rumah itu rumah siapa. Anak lu ngasih apa sama Ria Ricis. Dan sekarang nih. Ria Ricis itu. Cuman nuntut 10 juta rupiah per bulan buat kebutuhan anaknya. Yang harus ditransfer sama mantan suaminya. 10 juta doang. Itu kalo misalnya uang 500 juta nya masih sisa. Kalo masih sisa. Ih lumayan itu. Tetep aja. Pake duit Ria Ricis juga. Buat bulanan. Gokil. Nak jublah menjalik ya. Mudah-mudahan guys. Girls ya kan. Mudah-mudahan girls. Kita tidak akan mendapatkan calon suami kayak begitu ya. Udah kagak bisa nyari duit. Punya mertua kayak begitu. Itu ya ngambek kan. Selingkuh pula. Masya Allah. Masya Allah. Cakep banget loh. Youtube pake cemarinya si Moana 5. Jadi kok di sarkas lah ya. Maaf gue. 10 jadi 5. 5 untuk Moana sebulan. By the way. Ayo kita bahas. 87 halaman. Apa ya namanya. Jawaban atau pokoknya Bu Ichis tulis seperti itu. 87 halaman. Salah satu diambil. Tarik garis besarnya. Saya ya. Saya menarik garis besar. Terjadinya perceraian. Ini satu. Satu garis besar yang memulakan. Yang bermula awal dari satu. Yaitu. Ibu. Betul. Mertua dari si. Mbak Ichis ini. Kenapa nih. Pas bulan puasa. Nih ya. Kan udah tau Rian itu. Kamandel. Kenapa sih kamu pake. Air es. Kamu kasih air es. Kasih es kurma susu. Padahal sebelum-belumnya dikasih air es juga gak apa-apa. Katanya kan. Masalah sangat sepilih. Ngomong seperti itu. Which is saat itu. Ibu ini. Si Ichis ini masih hamil muda. Dan kalau orang lagi hamil muda. Memang moodnya kadang gak baik. Dan parahnya lagi. Malam hari ditanyain lagi. Sama istri ke suami. Dan suaminya ngomong apa. Ibu itu ibu saya. Yang melahirkan saya. Kan. Jadi. Saat suami itu gak tau. Ya kan. Si Ibu Ichis itu. Gue juga lagi hamil anak lu. Calon ibu. Dan suami tidak pernah mendukung istri. Ya kan. Padahal saat itu istri kepengen. Ya iyalah. Orang masih hamil muda. Istri butuh benar-benar peran suami di situ. Paham. Kok laju sang ibu. Dimenangin terus. Kamu sebagai seorang suami. Harusnya. Saat itu istri kamu curhat itu. Kamu bisa ambil hatinya. Mendinginkan istri kamu. Mengademkan istri kamu. Bukan kamu ngomong. Ya iyalah. Orang itu ibu gue. Yang lahirin gue. Masa gue harus melawan. Enggak begitu. Enggak. Ya kan. Orang juga semua. Tau. Seorang ibu itu. Yang melahirkan kita. Ya tau. Maksudnya istri lu. Lu damaiin hati istri lu. Dan juga lu ngomong baik-baik sama suami. Eh sama ibunya. Bahwasannya gak apa-apa. Sekali-kali minum air es. Karena kan semulanya juga seperti itu. Sebelum emak lu datang ke rumah itu. Dan menghancurkan semuanya itu. Jadi. Dengan kata lain. Bahwasannya sang mertua ini. Memang menghancurkan rumah tangganya. Ya kan. Terlalu ikut campur. Dan si anak. Ikut way. Ya kan. Dan satu hal yang ngebuat lagi miris. Ngomongnya apa suami. Badan kamu itu terlalu kurus. Gemukin dikit. Dada kamu terlalu rata. Mulutnya selancang itu dengan istrinya. Jahat mulut. Hah. Sampai istrinya insecure. Dan kepengen implant. Terus kalau Ria Rijis mengajukan gugatan cerai. Ya emang iyes. Daripada makan nati. Mertua yang ikut campur. Aduh. Maaf 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 maaf. Nah. Intinya seperti itu. Jadilah mertua itu yang netral. Gak usah ngatur-ngatur kehidupan rumah tangga anak. Ya kan. Intinya mertua kalau udah dikasih bulanan berapapun itu. Makasih. Gak dikasih. Lu masih muda. Lu bisa kerja. Jangan ngarepit. Coba. Tanya. Ikut dosa gak kalau rumah tangga hancur gitu. Rumah tangga sang anak. Hancur. Orang tua begitu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.